Ya, 31 Oktober 2017 Masjahim Ada sebagian orang menyampaikan dalam ceramahnya Jangankan kita seorang Nabi saja, yaitu Nabi Musa Diajari Tauhid oleh Allah di Al-Wadil Muqaddasi Tua Gurunya Allah yang belajar adalah seorang Nabi Yang diajarkan adalah ilmu Tauhid Innani anallahu la ilaha illa anafa'budni Itu semua belum ada jaminan bebas dari kesirikan Baik syirik jali, syirik yang nyata, yang terang-terangan Maupun syirik khafi yang hanya dalam hati Sebelum berda'wah Jadi orang itu menurut keterangan ini Sebelum berda'wah itu masih kafir Karena masih mengsekutukan Allah Ini belum pernah ya Belum pernah didengar dari guru-guru kita Dari para ulama Mulai zaman sahabat Zaman tabi'in, tabi'in, tabi'in Dan salab soleh yang berkata seperti ini itu gak ada Ini ya zaman sekarang ini saja Itu semua belum ada jaminan bebas dari kesirikan Baik syirik jali Masih syirik yang nyata Jadi mereka itu walaupun sudah ketemu Allah Masih syirik saja Masih menyegutukan Allah Maupun syirik khafi Sebelum berda'wah Jadi artinya orang yang mengatakan kalimah la ilaha illallah itu Masih menyegutukan Allah Sebelum berda'wah Ini yang jadi pertanyaan Pertanyaan Apakah benar perkataan demikian? Jawabnya adalah Tidak benar Karena kata-kata tersebut tidak pernah ditemukan dalam tafsirnya para ulama Baik dari kalangan sahabat Tabi'in, 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 dan salab soleh Jika tidak bagaimana pembahan yang benar dalam masalah ini? Tauhid adalah masalah usul Sedangkan dakwah adalah masalah furuk Dan dakwah bukan syarat sahnya iman Dan dakwah itu bukan syarat sahnya iman Kalau orang itu belum beriman Apakah sah nanti sholatnya? Untuk orang musyrik Dan tidak akan bisa beriman sebelum dakwah Kalau begitu dakwahnya orang yang tidak beriman Kan tidak bisa beriman sebelum dakwah Dakwahnya orang yang tidak beriman Itu apaya sah Kalau begitu Tanpa mengucapkan kalimah La ilaha illallah Asal dakwah Nanti Dari orang yang syirik Kemudian dia dakwah Kemudian Dia itu menjadi orang yang Beriman Bertauhid Begitu Belum pernah didengar yang seperti itu Ada Cara masuk Islam Dengan cara dakwah Tidak cara mengatakan la ilaha illallah Itu belum pernah didengar Jadi ini satu kekeliruan Yang banyak diseramahkan oleh Membalik-membalik keliling itu loh Terus terang ajalah Sebagian orang tablek Dan itu harus diluruskan Harus diluruskan Yang itu 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 kurang pas Kita ini sebagai Pelajar Sebagai orang yang tahu Mengenai ilmu Maka harus diluruskan Karena ini Ini merusakkan akidah Dan merusakkan umat Islam Ini ceramahnya ini loh Ini ceramahnya ini Namanya tablek dan dakwah itu bagus Tetapi ceramah yang ini Ini salah Ceramah ini harus diluruskan Dan pelurusan-pelurusan seperti ini Ini bagian daripada Tablek juga Bagian daripada dakwah juga Ada sebagai orang Menyampaikan di dalam ceramahnya Seseorang baru diakui Keimanannya oleh Allah Dibersihkan dari kesedikan Oleh Allah Kalau sudah berdakwah Bahkan kalau hanya Belajar ilmu Tauhid saja Tapi belum berdakwah Maka belum Hilang Kesirikan dari diri dia Ya termasuk Golongannya orang Mushrik Katanya Bagaimana Pertanyaan Apakah benar Perkataan demikian Tidak benar Karena kata-kata tersebut Tidak pernah ditemukan Dalam tafsirnya Para ulama Baik dari kalangan Sahabat Tabi'in 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 Dan salaf soleh B Jika tidak benar Bagaimana pemahaman Yang benar Dalam masalah ini Seseorang Sudah dikatakan Beriman Apabila Dia mengucapkan Dua kalimah syahadat Dengan lesannya Dan meyakini Dengan hatinya Serta Ada ketundukan Kepada Allah Tunduk Kepada Allah Catatan Ada pun Apabila Seorang meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini berita lagi Ini tambahan Masalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Beda lagi Dengan urusan Iman Ada pun Apabila Seorang meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maka ada Khilafiyah Di kalangan Para ulama Menurut Sebagian Ulama Malihab Syafi'i Orang yang Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Alil Mungkar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini bagian Bagian dari dakwah Bagian dari dakwah Adalah dosa besar Meninggal Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maksudnya Bila dia itu Melihat kemungkaran Di depannya Kemudian Dia mendiam Membiarkan saja Maka ini adalah Dosa besar Menurut sebagian Ulama Yang diperinci Satu Dihukumi Dosa besar Apabila Amalan yang Ditinggalkan Atau Kemaksatan Yang dilakukan Mengakibatkan Dosa besar Seperti melihat Orang meninggalkan Sholat Kemudian Kok eh Diam saja Tidak disuruh Sholat Kok diam Orang yang Diam ini Ini dosa besar Karena Meninggalkan Sholat itu Dosa besar Kalau Kalau Mungkin melihat Ada orang Yang matanya Melihat Wanita yang Bukan makhrum Atau bagaimana Kok dia itu Tidak segera Mendakwahinya Maka Maka dia Dosa Kalau nanti Dosa Dosa kecil Yaitu Dosa Dosa kecil Meninggalkannya Dosa kecil Kalau Dosa Dosa besar Meninggalkannya Meninggalkan Amal Ma'rufnya Adalah Dosa besar Juga Dua Dihukumi Dosa kecil Apabila Amalan yang Ditinggalkan Atas Kemaksiatan Yang dikerjakan Mengingat Akibatkan Dosa kecil Fasam Ada Sebagian Orang Menyampaikan Dalam ceramahnya Allah Berfirman Wa ma'atil Gabiyami Ini Kayak Musa Nabi Musa Menjawab Apa itu Yang ada Di tangan kanan Mewahe Musa Maka Nabi Musa Menjawab Yang ada Di tanganku Ini Adalah Tongkatku Aku Buat Untuk Bersandaran Dan Aku Buat Untuk Merontokkan Dedaunan Untuk Memberi Makan Binatang Ternakku Dan Masih Lagi Banyak Kegunaan Untukku Nabi Musa A.S. Mengatakan Hiya Aso Ini Tongkat Saya Katanya Bukan Hiya Aso Ini Tongkat Serta Beliau Menyebutkan Macam-macam Manfaat Dari Tongkat Hal Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Musa Telah Lupa Dengan Tauhid Hal Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Musa Telah Lupa Dengan Tauhid Yang Telah Diajarkan Oleh Allah Justru Beliau Ingat Dengan Tongkat Dan Manfaat Tongkatnya Pertanyaan Apakah Benar Perkataan Demikian Jawab Tidak Benar Karena Kata-kata Tersebut Tidak Pernah Ditemukan Dalam Tafsir Para Ulama Baik Dari Kalangan Sohabat Tabi'in 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 Dan Salaf Soleh Itu Karangan Sendiri Perkataan Nabi Musa Hiya Asa Ini Tongkat Saya Bukan Hiya Asa Ini Tongkat Ini Adalah Tidak Menafikan Tauhid Nabi Musa Nabi Musa Ketika Mengatakan Hiya Asa Ini Tongkat Saya Katanya Itu Sudah Tidak Tauhid Lagi Syirik Makanya Kalau Kamu Tanya Itu Itu Anak Siapa Itu Ini Anak Ku Syirik Kamu Itu Istri Siapa Ini Istri Ku Syirik Kamu Ini Harta Siapa Duit Siapa Ini Duit Ku Syirik Kamu Bukan Duit Mu Ini Duit Kus Allah Harus Diserahkan Aku Ini Adalah Tidak Menafikan Tauhid Nabi Musa Karena Perkataan Tersebut Adalah Perkataan Yang Dita'wili Atau Majas Ya Kalau Yang Hakekot Semua Ini Tidak Ada Orang Yang Memiliki Semua Itu Yang Memiliki Adalah Allah Tidak Ada Kepemilikan Termasuk Dirimu Sendiri Kamu Tidak Memiliki Hidung Itu Tidak Miliki Hidung Siapa Ini Hidung Saya Bukan Punya Gusti Allah Ya Hakikannya Seperti Itu Tapi Coba Nanti Kalau Kamu Bicara Sama Apa Itu Istrimu Pak Ini Pak Anakmu Ini Dibawa Bukan Anakku Itu In Alillah Kamu Menurut Aku Apa Kalau Bicara Bukan Jadi Keluarga Itu Bika Hancur Hancuran Berantem Tendang Tendangan Tinju Tinjuan Kalau Begitu Itu Jadi Majas Itu Dalam Agama Itu Ada Orang Itu Tahu Hakiki Hakikat Tetapi Bukan Berarti Menghilangkan Majas Menghilangkan Majas Terus Gimana Ngomongnya Terus Gimana Seorang tua Mau Menasihati Anaknya Wahai Anakku Pak Syirik Pak Saya bukan Anak Bapak Ya Yaudah Wahai Anaknya Orang Jalanan Baik Itu Kan Ibunya Dengar Pak Apa Yang Kamu Bilang Ini Anakmu Ini Tidak Ngaku Sebagai Anakku Pengennya Anak Orang Jalanan Kurang Ajar Itu Anak Kamu Kira Aku Ini Siapa Seperti Orang Beriman Berkata Ini Baju Saya Kalau Orang Tidak Punya Adab Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Maka Nanti Akhirnya Dibenci Oleh Allah Ada Seorang Ketika Baginda Nabi Membagi Harta Jarahan Dia Tidak Punya Adab Orang Itu Mengatakan Iqdil Ya Rasulullah Ya Rasulullah Berbuatlah Adil Kamu Marah Baginda Nabi Loh Kalau Aku Tidak Adil Siapa Lagi Yang Adil Itu Dulkhaizirah At-Tamim Ada Lagi Yang Mengatakan Kepada Baginda Nabi Ini Loh Pembagian Ini Tidak Bukan Pembagian Yang Ikhlas Bukan Karena Allah Ini Pembagian Pembagian Pilih Kasih Kamu Tidak Bisa Adil Maka Baginda Nabi Mengatakan Siapa Lagi Kalau Allah Yang Adil Langsung Yang Adil Terus Siapa Akhirnya Apa Dari Orang Ini Menurunkan Yaitu Orang Orang Yang Anti Agama Orang Orang Khwarij Dihukum Yang Tidak Punya Adab Orang Orang Seperti Ini Akhirnya Dihukum Oleh Allah Itu Berbahaya Orang Itu Harus Punya Adab Kepada Allah Punya Adab Kepada Utusan Utusan Allah Punya Adab Kepada Orang Orang Islam Orang Orang Soleh Ini Belum Oh Ya Belum Nabi Musa Ditanya Dengan Singkat Tetapi Menjawab Dengan Jawaban Yang Panjang Karena Nabi Musa Senang Mukalamah Dengan Allah Ini Ada Ini Ini Dalam Tafsir Silah Menur Jadi Ini Di Dalam Kitab Kitab Tafsir Jawaban Nabi Musa Yang Panjang Ini Bukan Karena Ketidak Iman Nabi Musa Atau Kurangnya Iman Atau Kesirikan Bukan Tapi Nabi Musa Ini Adalah Nabi Yang Suka Berpanjang Panjang Bicara Dengan Tuhannya Kalau Orang Itu Tidak Pernah Ketemu Allah Tidak Pernah Kenal Dengan Kesti Allah Tidak Tahu Nikmatnya Kusul Dengan Allah Soan Dengan Allah Dan Nabi Musa Itu Merasakan Begitu Nikmat Begitu Enak Begitu Ayem Yang Belum Pernah Dirasakan Seumur Hidupnya Ban Mekah Mungkin Tidak Akan Bisa Dirasakan Lagi Kecuali Nanti Di Surga Begitu Nikmat Sehingga Beliau Pengen Berpanjang Panjang Bicara Dengan Allah Biar Lama Pertemuannya Dengan Allah Jadi Itu Yang Difahami Oleh Para Ulama Kemudian Kemudian Nabi Musa Ini Menjawab Satu Pertanyaan Dijawab Dengan Berjawaban Yang Panjang Ini Bagian Dari Adab Ini Bagian Dari Adab Bila Karena Kamu Ditanya Kamu Pemani Membawa Ini Air Itu Aja Membawa Air Kemudian Kamu Ditanya Sama Temen Apa Yang Kamu Bawa Itu Air Terus Dia Maka Temen Goblok Tapi Kalau Kamu Menjawab Apa Itu Yang Kamu Bawa Temen Tahu Itu Air Paham Pintar Goblok Makanya Orang Pintar Itu Menjawab Dengan Cara Pintar Orang Goblok Beranggapan Itu Goblok Jadi Wong Goblok Ngarani Wong Pintar Itu Goblok Law Wong Pintar Ngarani Wong Goblok Itu Edan Makanya Namanya Orang Bodoh Itu Musuhnya Orang Pintar Makanya Orang Bodoh Itu Kalau Melihat Orang Pintar Perasaannya Ternyata Orang Godoh Malah Melihat Orang Pintar Seperti Itu Karena Di Dunia Pintar Dewa Dia Sendiri Itu Sedangkan Orang Pintar Kalau Melihat Orang Bodoh Itu Kebalikannya Juga Seperti Itu Orang Ini Kurang Belajar Kelihatannya Ngasihnya Enggak Tutup Empat Ada Ada Sebagian Orang Menyampaikan Dalam Ceramah Allah Memerintahkan Agar Nabi Musa Melimpar Tongkatnya Kemudian Tongkat Tersebut Berubah Menjadi Ular Sehingga Nabi Musa Lari Dan Tidak Lagi Menengok Kebelakan Dari Kisah Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Musa Telah Lupa Dengan Tauhid Yang Telah Diajarkan Oleh Allah Sehingga Ia Lari Dari Tongkat Yang Berubah Menjadi Ular Pertanyaan Apakah Benar Perkataan Demikian Tidak Benar Karena Kata-kata Tersebut Tidak Pernah Ditemukan Dalam Tafsirnya Para Ulama Baik Dari Kalangan Sahabat Tabi'in 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 Dan Salaf Soleh B Jika Tidak Bagaimana Pemahaman Yang Benar Dalam Masalah Ini Warinya Nabi Musa Dari Ulal Adalah Tabiat Manusia Normal Dan Lari Dari Bahaya Dan Dalam Hal Dan Lari Dalam Bahaya Yang Lari Yang Lari Dari Bahaya Dan Dalam Hal Ini Menunjukkan Kesempuran Nabi Musa Salah Kata-katanya Kurang Pas Larinya Nabi Musa Dari Ular Adalah Tabiat Manusia Lari Dari Bahaya Lari Dari Bahaya Adalah Menunjukkan Kesempurnaan Orang Itu Kalau Ada Bahaya Lari Dipanggil Datang Pergi Pergi Ini Bagian Kesempurnaan Ada Bahaya Kalau Orang Itu Melihat Bahaya Didatangi Ini Ada Api Dibakar Tangannya Ini Ada Es Tebu Itu Malah Moh Disitu Dipilih Ada Es Tebu Dengan Indrin Tau Indrin Nabi Ya'kob Nabi Ya'kob Ini Juga Mengatakan Takut Berarti Apakah Ini Tidak Bertauhid Ini Dikatakan Juga Buahnya Ini Nabi Musa Pun Juga Banyak Banyak Khauf Khauf Itu Dalam Quran Juga Banyak Di Nabi Muhammad Pun Juga Ada Itu Aku Ini Telah Ditakut Takut Atau Dikuatirkan Tidak Seorang Pun Dikuatirkan Melibihi Aku Nabi Muhammad Juga Berarti Sirik Tidak Bertauhid Kalau Khauf Itu Dikatakan Tidak Tauhid Maka Khauf Kepada Barang Barang Itu Dikatakan Tidak Tauhid Itu Salah KH When Salah Tidak Terima kasih telah menonton!